Uang datang setiap hari, semakin tua semakin kaya harta Barakah surat al-fatihah dipakai tawasul di dalam doa Jadi ini ada tata cara memohon riski yang lancar, yang banyak, yang deras Setiap hari uang datang, semakin tua semakin kaya Karena banyak sekali orang yang tatkala masih muda jaya Tatkala mudanya jaya Rizkinya datang dari mana saja, uangnya banyak melimpah Namun sayang, semakin tua semakin menderita Rizkinya semakin sulit semakin sempit Ini kan na'udzubillah, thumma na'udzubillah Karena kalau orang semakin tua biasanya tenaganya semakin berkurang Pendengarannya berkurang, penglihatannya berkurang Bahkan sering sakit-sakitan Nah kalau semakin tua seperti itu Kalau rizkinya semakin sempit Semakin susah, semakin menderita Ini Masya Allah ujian yang sangat berat Oleh sebab itulah Jika saudara-saudara kami menginginkan Rizkinya mudah, lancar, deras, uang datang setiap hari Semakin tua, semakin tua, semakin tua, semakin kaya, semakin kaya, semakin kaya Sehingga hidupnya semakin mulia Maka amalkanlah ijazah tawasul dengan surat al-fatihah Jadi surat al-fatihah kita baca terlebih dahulu Kemudian setelah kita baca Kemudian kita berdoa Jadi tata caranya Tawasul itu artinya wasilah Wasilah itu artinya lantaran Berantara surat al-fatihah Sehingga kita harus membaca surat al-fatihahnya terlebih dahulu Setelah membaca surat al-fatihah Kemudian kita berdoa Di dalam doa itu kita bawa haknya surat al-fatihah Karena memang kalamnya Allah yang paling berhak itu Paling afdol adalah surat al-fatihah Semua kalam Allah pasti hak, pasti benar Pasti itu Jadi kalam muka hakkun Firmannya Allah itu hak Kemudian kalau diurut-urutkan Kalamnya Allah yang paling afdol Ya surat al-fatihah Karena surat al-fatihah di dalam musaf al-quran Diletakkan pertama kali Surat pertama yaitu surat al-fatihah Sebagai pembuka segalanya Bahkan surat al-fatihah itu Di dalam madhab Imam Ash-Syafi'i Rahimahullah ta'ala wa radiyallahu'ala Diwajibkan setiap sholat Setiap sholat Baik itu sholatnya wajib Maupun sholat-sholat sunnah Semuanya setiap rokaat Wajib membaca surat al-fatihah Coba bayangkan nih Kalau kita hanya sholat fardu saja Sehari semalam 17 rokaat Berarti setiap rokaat kita membaca surat al-fatihah Lalu berapa jumlahnya? Ya minimal 17 kali Kita membaca surat al-fatihah sehari semalam Belum lagi ta'ala kita Misalnya ada acara Sedikit-sedikit pembukaannya al-fatihah Belum lagi ta'ala kita tahlilan Ya sinan Sedikit-sedikit al-fatihah Tapi al-fatihahnya ya Baru dipakai untuk kirim doa Kepada arwah al-marhum al-marhumah Jarang sekali Yang ada tuntunan surat al-fatihah Dipakai wasilah Tawasun untuk memohon rizki yang mudah Rizki kalau mudah itu enak Mudah rizkinya mudah Dan kalau mudah tapi gak lancar juga gak enak Ini mudah lancar Lancarnya deras Uang datang setiap hari Setiap saat Sehingga semakin tua Semakin kaya Semakin kaya Semakin kaya Sampai dia tutup usia Menjadi orang yang mulia Hidupnya kaya Harta yang barukah Lalu bagaimana tata caranya Tata caranya begini Perhatikan surat al-fatihah itu As-sab'ul ma'thani Artinya as-sab'ul ma'thani Adanya Tujuh ayat yang diulang-ulang As-sab'ul ma'thani Tujuh yang diulang-ulang Sehingga kita membaca tujuh ayat itu Harus Kalau bisa nih ya Kalau bisa tujuh kali nafas Setiap ayat kita bernafas Wakuf bernafas Setiap ayat nih Coba kita perhatikan Perhatikan tata caranya Perhatikan ayat yang pertama Dalam basmalah Kita nafas Bismillahirrahmanirrahim Nafas Kemudian ayat yang kedua Alhamdulillahirrabbilalamin Nafas Ayat yang ketiga Alhamdulillahirrahim Nafas Ayat yang keempat Maliki yaumid din Nafas Ayat yang kelima Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in Bernafas lagi Ayat yang keenam Ihdina suratul mustaqim Begitu Ini ayat yang keenam Kemudian ayat yang ketujuh Ini satu nafas Ayat yang ketujuh Satu nafas Karena ayatnya agak panjang sedikit Maka tata caranya Tarik nafas terlebih dahulu Tarik nafas panjang Agar kuat Ini satu nafas Tarik nafas Suratul lazina an'amta'alayhim Ghairil maddubi alayhim Waladdullin Amin Begitu Ini adalah tujuh ayat yang diulang-ulang Lalu bagaimana kalau tujuh ayat ini Dua kali nafas Ya tidak apa-apa sebenarnya Hanya saja Kalau tujuh ayat yang ketujuh ini Bernafas Maka Fadilahnya juga berbeda Fadilah itu apa Kelebihan Keutamaan Faedah Manfaat Begitu Karena kalau kita mengikuti Maddub al-imam as-syafi'i Rahimahullah ta'ala Waradiyahullah ta'ala Maka kita mengikuti Kaedahnya Tujuh ayat yang diulang-ulang Sekali lagi Ayat yang pertama Bismillahirrahmanirrahim Ayat yang kedua Alhamdulillah Murabbil alamin Ayat yang ketiga Rahmanirrahim Ayat yang keempat Maliki yaumitin Ayat yang kelima Iyaka na'budwa Iyaka nasta'in Ayat yang keenam Ihdina suratul mustaqim Ayat yang ketujuh Suratul ladzina an'amta alayhim Ghairil magdubi alayhim Waladhalin Amin Nah ini boleh dibaca Sekali saja Lebih bagusnya Kalau tiga kali Dan lebih utamanya Sempurnanya Tujuh kali Lebih bagus lagi Mustajab Dibaca ulang-ulang Empat puluh kali Lebih bagus lagi Ya gitu Seratus kali Nah Kalau dibaca sekali Cukup Cukup asalkan Kualitas pembacaannya Bagus Kemudian setelah itu Berdoa Berdoa dengan Menggunakan doa Yang ada Di dalam layar kaca video Yaitu Tata cara doa Setelah kita Membaca surat al-fatihah Walaupun hanya sekali Kemudian kita Membaca basmalah Hamdallah Dan sulawat Kemudian isi doa Isi doanya begini Yang artinya Yang artinya Dengan haknya Surat al-fatihah Ini kita namanya Tawasul Doa bertawasul Dengan haknya Surat al-fatihah Zidni tambailah oleh engkau Ya Allah ini Kepadaku Ilman pada ilmu Wa fahman Dan pada kefahaman Wa amualan Dan pada harta-harta Ilman dan fahman Itu mufrat Tunggal dua-duanya Wa amualan Jama'a Jama'a itu banyak Wa amualan Dan harta-harta Ketiratan yang banyak Toi ibatan yang baik Yang halal Mbarokatan Yang diberkahi Fikuli yamin Di dalam setiap hari Wali latin Dan di dalam setiap malam Ma'ah yaitani Selama menghidupkan oleh engkau Ya Allah nikah padaku Kemudian ditutup Dengan sulawat Dan hamdalah Ini doanya harus Dihafalkan terlebih dahulu Allahumma bihaqi surat al-fatihati Zidni ilman Wa fahman Wa amualan Gathiratan Toi ibatan Mubarakah Fikuli yamin Wa leilatim Ma'ah yaitani Tetapi ingat Cara membacanya Setelah membaca surat al-fatihah Kemudian mengangkat Kedua tangan Membaca Basmalah Hamdalah Sulawat Membaca isi dua ini Kemudian ditutup Dengan sulawat Dan hamdalah Silahkan diamalkan InsyaAllah Mustajabah Bi'idnillah Wallahu ta'ala A'illamu biswab Sub indo by broth3rmax